BTR sudah mulai terlihat dari Charles, sudah mulai terpot, tapi ternyata Charles gak mau kenor, ada proli Overall rankingnya yang belum sempat kalian lihat di match-match sebelumnya Kalian bisa lihat di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan ada top eliminator kita Yaitu seorang rungkat, Hades, yang mana sama-sama mendapat ke-9 Elimination Yes, ini juga harus diwaspadai tentunya Zone Esports dan juga Bonofight Mereka diberada di satu wilayah yang cukup berdekatan, rozok disana Tentunya ini kedua timnya masih butuh banget poin ya Bonofight disana masih pengen merangkak naik, kesenggaknya posisi nomor 6 Karena paling possible mereka berada di atasnya Takai Esports Karena mereka poinnya gak terlalu berbeda jauh, selisih 4 saja di posisi nomor 6 Sementara di Zone Esports tentunya mereka pengen bisa survive selama-lamanya Butuh placement point sebanyak-banyaknya, apalagi elimination point Tentunya untuk bisa mengindungi mereka, nge-boosting posisi mereka Meroketkan posisi mereka ke kelas main-kelas main teratas tentunya Dan mungkin buat teman-teman semuanya ya Bang Kok kita di awal-awal selalu nampilin tim yang gak ribut Wadahal tadi kita sempat melihat ada beberapa tim yang berdempetan Ini adalah tradisi dari prosinnya Ini tradisi kalau misalnya abis ada yang chicken Next matchnya pasti kita sorot Tentunya yang chicken itu tadi adalah Bonofight Dan match kali ini yang pertama kali sorot adalah Bonofight Seperti itu ya teman-teman semuanya Dan kita juga akan melihat juga kabar-kabar dari teman-teman yang lain juga Maruzama yang tadi sempat mencuri perhatian kita Mencuri perhatian para viewer semuanya Yang mana tadi cannot ya menjadi eliminator untuk di match sebelumnya Yang mana ketika ada satu player dari Maruzama ditinggalkan di belakang Itu malah menjadi sester dari tim-tim lainnya juga Sedangkan kali ini dari Bonofight Hans For You melakukan scout ke arah cool Di sisi area perbukitan Rozo Yes aku mau sedikit menyapa juga nih Ternyata ada hadir Bang Oki Ozora di live kita Kali ini halo Bang Oki Ozora Terima kasih sudah hadir Starless Mainkoh katanya Dia mention Starless lagi-lagi itu yang disebut ya Oke buat Bang Oki Ozora jangan lupa war malam Jam 10 War malam Evolution ya Cari PB dulu Wadah Sedikit out of topic ya Itu game yang sama-sama saya mainkan dengan Oki Ozora Boleh burning hal lah ya Boleh burning hal gak itu ya Oke kembali lagi dalam gameplaynya kali ini Yang mana Zone membagi dua posisinya Yang mana ini bakal menjadi suatu hal yang efektif banget Dari segi lootingan Karena mereka tidak terlalu membutuhkan waktu yang cukup lama Untuk melakukan looting Karena mereka sudah membagi pos-posnya masing-masing Tapi perlu digarisbawahi ketika ada tim lain yang nabrak Mungkin posisi kayak gini bakal ketar ketir Kalau misalnya ada tabrakan dari arah Rozo ke arah school Yang mana tadi di arah Rozo Itu kita ketahui juga Adanya Teman-teman dari Bonofi Dan ini juga mungkin aku sempat nge-mention juga ya Yang mana di Prison Itu ada dari Boom dan Grims Yang mana mereka di awal juga saling pick off Satu sama lain untuk memperebutkan Dari Area Prison Dan kali ini NFT Ramones Dan drone Dan flippy Dan gang Mereka bakal mengamankan Dari area Novo Tanpa ada gangguan Sama sekali Dan mungkin Dengan adanya bantingan circle Mereka bakal bergerak dengan cukup cepat Karena Dengan jarak 500 meter Ini mungkin agak sedikit jauh Dan membutuhkan beberapa waktu Untuk melakukan setup vehicle Jadi mereka akan melakukan loot Dengan cukup cepat Untuk di area Novo Yes Dan sekali Ini dia Kita lihat NFT Tentunya bakal mencari equipment Yang tepat tentunya Untuk Bakali diri mereka Attachment-attachment Bakal mereka cari terlebih dahulu Gara mereka bisa lebih nyaman Menggunakan weapon-weapon Yang mereka miliki tentunya Dan juga tim-tim lain Seperti bakal melakukan hal yang serupa Dan Pastinya Kalau misalkan Pasif sekali gameplay Yang diberikan oleh beberapa tim kali ini Bisa jadi Pertanggungan banyak terjadi nanti Ketika di mid game Saling potong rotasi Ataupun Bisa jadi ketika di late game Tapi Potong rotasi akankah possible Aku mau bertanya juga ke Bang Bu Iki Akankah ini possible Potong rotasi yang terjadi Di mid game Karena Ini zonanya Tengah banget Di range Apalagi penyebarannya Bener-bener rata banget Mungkin untuk Cut rotasi di early game Seperti ini ya Aku bakal bilang Ini akan menjadi Cut rotasi yang agak sedikit jarang Karena apa Circle nya udah hangat banget Yang mana Para player sudah nyaman Di area komodnya masing-masing Mungkin ketika Adanya transisi circle Kedua ke yang ketiga Mungkin inilah waktunya Mereka bakal bertemu Mereka akan Melakukan kartu test Yang mana Ini adalah Transisi yang paling kontras Daripada transisi Transisi circle Yang lain ya Bung Aldo Yes Bener sekali Bung Duiki dan Saya sangat setuju Sekali tentunya Dengan Mas Duiki Karena Mas Duiki Ini Bener-bener Tepat sekali Kalau misalkan Zona nyaman kayak gini Mereka pasti bakal Ya lebih nyaman juga Untuk melakukan Looting terlebih dahulu Dan ternyata Kali ini ada rotasi Dari seorang Sudah mulai disambarkan Hangat oleh Mas Boboho Disana Dan kita lihat Boboho disana Mulai mencari kah Mulai mendekat kah Ke arah Bono Fight Oh enggak Ternyata Hanya mendingan Warning shoot saja Ke arah Tim Bono Fight Tadi dan Kemudian bakal Bakal mengarah ke Sisi Lainnya Kita lihat juga Tentunya untuk DG Milih untuk Mencari checkpoint Selanjutnya Ternyata skul Kaya yang bakal Di Mereka akui Sisi Tapi kita lihat juga Dari Maruzama Sudah berada di Sisi open field Yang ternyata Sudah melihat Adanya teman-teman Dari DG Yang melakukan rotasi Wow Ini ke arah skul Ada dari zone Ke arah Pochinki Bakal bertemu Maruzama Di tengah-tengah jalan Jadi DG untuk Di posisi kali ini Mereka agak sedikit Ter-sign wish Dan beberapa visionnya Juga masih posibel banget Diambil Oleh kawan-kawan Dari Maruzama Namun Dari Pusat kota Erangel Pochinki itu sendiri Ada dari Nero Yang mana mereka Juga mulai bergerak Dan mungkin Kali ini akan menjadi Satu buah cut rotation Dari kawan-kawan Maruzama Keno juga mulai bersiap Tapi Dari Nero Mereka gak serta-merta Langsung directly Melakukan rotasi mereka Harus make sure Terlebih dahulu Alah-alah Ini Observer pengen dipuji Apa gimana Freestyle 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 drone-nya Cukup apik tadi Untuk mempersembahkan Teman-teman Ada improvisasi Akhirnya Jadi Dari jendela Gereja Cukup apik sekali Untuk Para Observer Tapi kita bisa saksikan Jika tim Takai disana Yang Sepertinya Mereka sudah mengamankan Satu buah Apa nih Kompon jamur Rumah jamur Tadi bisa kita lihat Tapi cukup menekatan juga Dengan tim lainnya Kalau gak 15 Ini tim nomor 13 Kita lihat zonanya Akan segera ngepop up Zona kedua Bakal mengarah ke arah mana Dan itu dianggap Jauh-jauh Masih berada di sekitar Sisi sentral Kali ini Masih Banyak tim juga Berada di dalam zona Bahkan Tiap tim yang berada di luar zona Juga sudah mulai bergerak Secara masif Menuju ke arah center Yes Mungkin meeting point Akan terjadi Di area Pocinki Di area rosuk Atau Utaranya Lalu Ada Yasnai Juga mungkin Bakal ada pertubukan juga Bahkan di area farm Juga tadi terpantau Menurut aku Cukup padat banget Belum lagi dari NFT Yang dari arah Novo Tadi melakukan rotasi Dengan Ladaan circle seperti ini Tentunya farm juga Possible banget Untuk menjadi hotspot Di zona Kali ini Bung Aldo Mereka sekali Bung Di begini kita lihat Dari Marzama Di sana Sudah cukup dekatkah Dengan seorang player Itu dari tim Nomor berapa Nero Karena paket ini Sudah mulai melakukan Operat Fire Ke arah Tim nomor Berapa juga Oh dan ternyata Nomor 10 Di sana DG Yang nampaknya Masuk Kedalam radar Mereka Yes Sudah keren-keren CCTV nya dipindah Jadi agar Dan ke arah Teman-teman Satu E-sport Namun sayang Sekali Hampir saja Ternyata Blind shoot Rilu Itu udah Ngekeliatan Men Yes Benar sekali Dan Sudah melakukan Blind shoot Tadi ke arah The down Tadi menampaknya Wah Mungkin udah bisa Memprediksi arah Rotasi Arah jalannya itu Kemana Jadi kayak Itu langsung dapat Di sana Apalagi tadi HP udah sangat low Banget Dan yes Hasil maksimal Bahkan Dibuat knockdown Dan dibuat Tersungkur juga Tadi kita lihat Marzama juga disini Sudah mulai Waspada Tentunya Di sana mereka Mereka tahu Tuh adanya Teman-teman Dari DG Wah gokil banget Sampai Speechless Banget Benar-benar Akurasinya itu Cannot 100% Men Gila Tebakannya itu Benar-benar gak Melayas Teman-teman kali ini Kita berpindah Terlebih dahulu Ke arah Supply bank Yang mana Mereka berada Di area Bukit Selatan Dari Compound School Yang mana mereka juga Melihat Adanya Grimms Yang sedang Melakukan Checkpoint Di area tersebut Karena ini memang Zona-zona Yang Sorry Area-area Yang sering banget Dijadikan tempat Singgah Tempat checkpoint Untuk para player Bergerak menuju Circle-circle berikutnya Ini tempat yang memang Trafficnya Udah gak Jarang banget Di Dan kali ini Hazel Ternyata Terkena beberapa Tepinan Daripada Supply pinamun Pilot juga Terkena Cukup deras banget Tepinan yang Pemun kali ini Hazel juga Darahnya Hampir saja Ditumbangkan Namun Masih bisa berlindung Di balik Satu buah Obstacle Itu kalau helmnya Gak mungkin Udah kenok Kali ya Yes Benar sekali Dan kita lihat Disana dari Ros Mary Juga sebut Memberikan Beberapa Ancaman Tentunya Ke arah Musuhnya Disana Dan kita lihat Airdrop sudah mulai Turun diantara mereka Dan sudah Supply Bank Versus Grims Sekali ini Akankah ada Yang tercuali Terpikof Atau bakal Diratakan Satu squad full Mungkin Hanya Saling sambut Saling lempar batu Saling tereyakan Satu sama lain Dan bakal Meninggalkan Wilayah tersebut Meta STM Iya Meta STM Biasanya kayak Maju lo Sini lo Kalau berani maju lo Gak ada yang ke pickoff Udah Cabut Biasanya lempar batu Lempar molotov Lempar bambu Udah Cabut gitu ya Yes Sudah harus kali Pengalaman sekali ya Pengalaman di PUBG Kirain masa kelam Masa kelam Katak bijer Oke dan kita juga Melihat disana Circle Sepertinya akan Shifting ke Area selatan Yang mana Posisi dari Grims Posisi dari Supply Bank Akan menjadi sentral Dari circle nya Dan Mungkin para player Kalian akan langsung Bergerak ke Area pinggiran circle Mungkin Akan adanya Hike traffic Di area Sisi dari Pocinkin Dan arah selatan Dilihat disana Larry terkena Tebingan dari Rosemary Rosemary melihat Ada satu Buat tim Ada satu Buat tim Yang melakukan Rotasi di Arah tengah-tengah Ladang Pocinkin Namun Sepertinya itu adalah Seorang Hexas yang Baru saja Pengen Nge-backup Seorang Larry Namun Masih belum bisa Touchdown Ke area Kompon dari Seorang Larry Yes Sedari tadi juga Ini di kolom komentar Netizen Masih saja memperdebatkan Siapa itu BTR Starless Iya Sedari tadi Masih banyak banget Yang ngomongin ini Cuman kita gak bisa ngomongin Ini lebih jauh ya Udah kita jelaskan Liga tadi BTR Starless Itu Si Raquel guys Waduh Waduh Ini ada yang bilang malah BTR X Bro Pasta Wala Tapi kita lihat kali ini Supply bank disana Ternyata mulai Ketatangan tamu Yaitu Dari satu E-sport Yang mana satu E-sport Yang sudah dikuasai Oleh dari Grims Namun Sekali ini ada sedikit Gakuan juga Daripada Ternyata Tidak dapetin orang Tapi vehicle Yang bakal Isya ternyata Cryboss Disana Harus Ditumpahkan Kali ini Bung Aldo Yes Sebentar tadi kita lihat disana Dari seorang Raibo Sudah mulai Membidik Mentamping sedikit Di sini Bahkan Sudah dibuat Knockdown Akan-kan dikonfirm Menjadi satu Poin Tapi Disana dengan HP Sangat-sangat Lalu Seperti 4 HP Yang tersisa Kita lihat Dan itu dia Malah dibuat Tumba oleh Fly Kido Kali ini Dari zone Mulai menunjukkan Tariknya Kali ini Kita lihat Dari Bung Aldo Juga sudah Mulai berapa Ke Satu Peratus Spray Juga ke atas Sebuah Vehicle Yang ternyata Meng-confirm Di tangan Zone Esports Tapi kita lihat Dari Rahmat Mencoba pop up Smoke Untuk melakukan Mengambil hadiah Mengambil kreatif Yang memang menjadi hak Dari mereka Tapi hati ada Di zone Esports Kan di sekitar mereka Mereka sangat dipantau Oleh tim lain Yang nampaknya Skylight Reverse Blue Yang cukup berdekat Tangan dengan mereka Yes Skylight Reverse Blue Tapi warnanya kuning Ya guys ya Untuk timnya Tapi kali ini Dari zone mereka Seperti kata Bung Aldo Harus berhati-hati Karena Di area tersebut High traffic juga Dan kita akan Berpindah terlebih dahulu Ke area Yang gak kalah rame nya Yaitu Bukit dari Selatan School Yang mana Dari satu Esports Join to the party Yang tadi Cuman ada Grims Namun Ada tambahan personil Yaitu Dari satu Esports Yang kali ini Hancur juga Bersantung menjegat Dari seorang Genfoss Yang mulai Terspot dari Pandangan Teman-teman Dari Grims semuanya Namun kali ini Headshot tersumput Di sana Ada smoke Terpot up Di satu Gripam Namun terlalu berbahaya Terlalu open Smoke saja Sepertinya Tidak cukup Harus ada Pandangan Tidak Genfoss Di sana Cukup gahar Untuk membuka Vision Membuka jalan Untuk teman-teman Aeon and the King Yes Dan kita lihat Dari Dari Vigatron Aeon Di sana Sudah mulai Merapa Regroup Terlebih dahulu Agar Akarkah mereka Bakal segera Berpindah Posisi Menuju ke Arah lainnya Karena Zona Gambat Yang kali ini Sudah Mulai Menyepit Nampaknya Yang tereliminasi Dua orang Player Karena tadi Belum Sempat Kita lihat Tapi yang jelas Dari Skylet Akan Segera Melujuk Ke arah Checkpoint Selanjutnya Dari Dari Arah Segera Mereka Berpindah Tapi Sisi Lain Kita lihat Ada Maruzama Yang ternyata Berperang Di Lanzon Di Sisi Lain Maruzama Seorang Player Yang Bahkan Seorang Seil Di Pelanggahan Ke arah Lobby Yes Tapi Cannot Disana Sepertinya Sudah Mulai Merapat Dari Posisi Dari Supply Bank Dari Crybo Terkena Ness Dari Pada Seorang Cannot Rosemary Bahkan Hampir Melakukan Contest Dan Kali Ini Ada Lemparan Granat Kembali Namun Hampir Saja Mempick Up Seorang Rosemary Namun Granat Yang Ketiga Kali Ini Dilemparkan Seorang Cannot Dan Kali Ini Cannot Berhasil Kembali Memberikan Splice Damage Namun Masih Belum Cukup Untuk Mempick Up Seorang Rosemary Almost Is Never Enough Yes Benar Sekali Dan Kita Lihat Malah Dibuat Tersungkur Malah Dikena Instant Karma Dari Arah High Ground Di Sana Tapi Rosemary Sudah Mulai Dicari Tahu Dan Ternyata Cannot Disana Maruza Harus Dipulangkan Di Posisi Nomor 16 Untuk Match Kita Yang Keempat Kali Ini Sepertinya Mereka Harus Menelan Posisi Yang Cukup Pahit Karena Di Posisi Paling Terakhir Kali Ini Tidak Mendapatkan Poin Plasma Dan Kita Berpindah Juga Ke Arah Grims Kembali Yang Mana Mereka Bener Pengen Melakukan Defensif Di area Tersebut Melakukan Securing Area Tersebut Karena Itu Adalah Tempat Yang Paling Enak Untuk Circle Seperti Ini Namun Kali Ini Juga Misa Diperlahan Namun Pasti Untuk Melihat Area Depan Mereka Apakah Safe Ataukah Tidak Kali Ini Bung Aldo Dan Lihat Disini Saling Bertump Satu Sama Lain Dan Akankah Gate Cape Dilakukan Tentunya Oleh Beberapa Tim Secara Sekaligus Kali Ini Dari Skylades Dari Satu Esports Juga Bahkan Kita Lihat Juga Ada Zon Mencoba Untuk Mendobrak Masuk Namun Ditahan Oleh Tim Lain Yang Sudah Lebih Dulu Masuk Ke Arah Dalam Zona Zona Ke Empat Yang Tentunya Akan Segera Berpindah Menjadi Zona Kelima Tidak Lama Lagi Yang Mana Dari DPS Blue Zone Tentunya Untuk Tim Berada Di Luar Zona Yang Mana Mau Mereka Segera Cabut Masuk Kedalam Zona Itu Dia Bahkan Zona Segera Mengamankan Dengan VIA Tapi Mineral Di Banyu Kali Ini Langsung Dilatakan Zona Esports Di Posisi Nomor 15 Yes Langsung Dilatakan Dengan Kedatangan Goa Kira Bakal Memberikan Backup Namun Saya Sekali Karena Kondisinya Juga Low Jadi Ketika Close Combat Mungkin Hasilnya Kurang Masih Melend Zone Harus Dipulangkan Di Posisi Nomor Dima Pesan Ini Juga Nero Terlihat Dari BTS Starless Berusaha Untuk Memberikan Surprising Fire Ke Arah Dari Kawan Kawan Sekali Ada Ternyata Lu Yang Nabrak Lu Yang Rata Nero Dipulangkan Di Posisi Nomor 14 Yes Itu Dia Sangat Baik Defensive Component Dilanggu Dari Dream Mereka Mempertahankan Positif Karena Ini High Ground Terbuka Dari Segala Arah Plus Itu Sangat Nyaman Banget Apalagi Ternyata Dibom Disana Dipulangkan Karena Lobby Juga Dengan Satu Player Terakhir Di Posisi Nomor 12 NFT Ternyata Nggak Mau Merelangkan Seorang Player Lepas Langsung Dicari Tahu Bahkan Langsung Dibabat Habis Bung Dwi Yes Ternyata Tadi Last Man Standing Dari Kawan Boom Yang Dipulang Berhasil Dipulangkan Oleh Teman Teman Dari NFT Namun Kali Ini Circle Nya Juga Sepertinya Agak Sedikit Tricky Karena Untuk Mempick Off Kawan Kawan Dari Dewa United Tadi Berhasil Satu Player Dipulangkan Ke Arah Lobby Namun Masih Ada Beberapa Player Yaitu Seorang Wedus Di Sana Yang Masih Aktif Untuk Dari Dewa Kanan Kita Lihat Arah Dari Ramones Ketika Melakukan Pick Off Malah Ditumbangkan Namun Ada Backup Yang Cukup Cepat Dari Kawan NFT Mempick Dari Arah Pandangan Dari NFT Untuk Melakukan Free Fire Terlebih Dahulu Namun Sayang Sekali Ramones Harus Dipulangkan Lobby Bahkan Seorang PPO Disana Harus Disungkurkan Juga Kali Misalkan Last Player Aktif Untuk NLT Yes Drone Disana Menjadi Satu Penyelamatan Akan Dilakukan Oleh Seorang Drone Disana Walaupun Posisi Lebih Diuntungan Namun Disana Ada Terjadi Lapan Lapan E-Sport Versus Derebatkan Dari Peter Ion Juga Tidak Terelangan Masuk Dalam Padang Dari Seorang Z Disana Masuk Dalam Radar Kita Lihat Disisi Lain Juga Ada Yang Peperangan Terjadi NFT Disana Yang Mencoba Untuk Masuk Juga Ditahan Oleh Teman Teman Dari Indical Sementara Itu Kita Bisa Lihat Di Tengah Zona Sudu Diku Masuk Allegri Yang Dapat Posisi Sentral Tapi Starless Disana Dapat High Ground Namun Posisi Terkunci Oleh 88 Yes Berapa Damage Bertampingan Seorang Masuk Namun Ini Bakal Dibiarkan Begitu Saja Karena Sepertinya Spraydown Yang Masih Bisa Dihidari Dengan Adanya Laju Yang Cukup Pencang Namun Kali Ini Kita Lihat Adanya Three Way Shoutdown Yang Mana Di Tengah Tengah Ada Dari Takae Yang Terhimpit Oleh Undecals Dan Dari NFT Namun Kali Ini Apakah Kras masih Bisa Bertahan Karena Beberapa Utility Dari Sisi NFT Ternyata Yang Menumbangkan Seorang Kras Dan Sayang Sekali Takae Juga Bakal Dipulangan Ke Arah Lobby Yes Dari Zon Mencoba Untuk Masuk Dari Arah Lain Apalagi Dari Undecals Sudah Mulai Menghiraukan Mereka Tapi Arah Lain Kita Lihat Di Sisi Kirinya Sudah Mulai Terbakan Sedikit Sedikit Ternyata Di 88 Yang Ternyata Tidak Mau Ada Team Lain Mencoba Untuk Masuk Dalam Zona Gak Boleh Ada Yang Lepas Sekali Tapi Dari Drone Sudah Berhasil Lepas Mengaman Shake Kecil Terlebih Dahulu Dari Teman Teman Desain Kita Bisa Lihat Juga Ada Bono Fight Yang Sepertinya Ada Cross Commit Battle Dengan DK Masih Cukup Panjang Terjadi Fight Satu Sama Lain Kita Lihat 88 Juga Melepar Nits Ke Arah Sisi Zona Grim Menjadi Target Selanjut Dari Mereka Flyboy Akankah Connect Lemparan Nits Dan Itu Dia Masih Bisa Menghindar Lemparan Kedua Kesekian Kalinya Akankah Mendapatkan Hasil Yang Cukup Optimal Lemparan Ketiga Bahkan Diku Malah Flyboy Disana Yang Dibuat Tumpang Sayang Sekali Ternyata Granat Dibalas Dengan Adanya HBD Dari Arah Atas Dan Sayang Sekali Harp Ulangkan Karena Lobby Satu Player Dari 88 Namun Masih Ada Tiga Player Lainnya Masih Ada Tiga Player Yang Aktif Berusaha Untuk Orang Hazel Yang Mana Berada Di Area Kompon Berada Di Terus Tersungkur Kali Ini Ada Lemparan Granat Untuk Confirm Elimination Karena Seorang Ruka Namun Masih Belum Connect Masih Belum Bisa Dari Lainnya Loh Darah Kali Ini Ada Granat Yang Cukup Banyak Yang Dibuang Ke R88 Namun Dari Sisi 88 Masih Yang Berada Di Posisi Yang Lain Ya Tung Hal Yes Sekali Dan Dobrak Masuk Ke Jantung Pertahanan Mereka Tapi BTR Ditahan Sekali Oleh 88 Sedari Tadi Yang Berada Di Sisi Lower Ground Yang Memang Bibiarkan Masuk Dari High Ground Maupun Dari Arah Lainnya Tapi Ternyata NFT Yang Sudah Lepas Masuk Dalam Radar Dari Seorang Starless Kali Ini Dengan DP Sudah Sudah Diketahui Dua Orang Player NFT Berada Di Satu Buah C Kecil Dan Ternyata 88 Isport Satu Orang Player Disana Dibuat Dicicil Oleh Seorang Starless Dan Ternyata NFT Sudah Masuk Kedalam Target Seorang Sudah Dibuat Tumbang Sebenarnya Akan Di Convert Menjadi Satu Boleh Poin Tambahan Untuk VTR Ayo Dan Tadi Ada Satu Bukaan Smoke Yang Cukup Bagus Membuat Mereka Bergerak Dengan Cukup Flexible Car Depan Misery Menggunakan Vehikelnya Membuka Posisi Dengan Cukup Bagus Kali Ini Repositioning Dari Kawan Kawan Bigetron Namun Itu Juga Bakal Serempak Dengan Adanya 88 Yang Mulai Nge-push Ke Arah Grims Sekali Ada Satu Buah Inisiasi Yang Dilakukan Karena Mau Mereka Juga Harus Melewati Dari Kawan Kawan Grims Tapi Dari Arah Belakang Tidak 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 Com From Elimination Ke Arah Dari Lampas Disini Lampas Misery Ditumbangkan Kali Last Main Standing Untuk Tim Sorry Ada Dua Player Active Untuk Dari 88 Esport Yes Grims Yang Kali Ini Sudah Mulai Terusir Sudah Mulai Kepus Mau Kamu Bakal Pilih Posisi Karena Tempat Yang Mereka Kuasai Sudah Tidak Worth It Lagi Apalagi Sudah Mulai Masuk Di Luar Zona Dan Juga Mereka Di Perus Dari Segar Arah Bawah Dan Kali Ini Tapi Ternyata Grims Razer Sudah Menempat Target Tapi Belum Di Open Fire Terlebih Dahulu Dan Ternyata Grims Dan Dari 88 Mulai Berputar Kali Ini Mencoba Untuk Meritek Kompon Kecil Satu Bos Kecil Yang Dimiliki Oleh NFT Last Main Stand D Drone Meleparkan Juga Beberapa Defensive Utility Ke Arah Luar Frenzy Hanya Terlebih Dahulu Boosting Diminum Terlebih Dahulu Kita Lihat BTR Sudah Mulai Terlihat Dari Starless Sudah Mulai Terpot Tapi Ternyata Starless Gak Mau Kenor Ada Prodik Terlebih Dilekukan Untuk Bertahan Tapi Ternyata Tidak Lihat Ada Yang Menyatu Dengan Alam Ternyata Frenzy Eh Eh Itu Dibet Dia Ternyata Berhasil Ditumbangkan Kalis Diki Atk Dari Seorang Frenzy Namun Kita Akan Berfokus Terlebih Dahulu Ke Aras Seorang Fajar Disana Berhasil Meng-confirm Teman-teman Grims Dipulangkan Lobby Top Untuk Ayon Dan Kali Ini Frenzy Sudah Mulai Terspot Disana Dispray Dan Winner Winner Chicken Dinner Untuk Bigetron Ayon Ladies And Gentlemen Please Welcome Bukan Selat Bukan Sehir Bigetron Ayon Kembali Hadir Wow Mantap